Zuo Wen melirik ke arah pegunungan yang jauh di mana Sekte Dewa Hongwu berada dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tempat ini cukup jauh dari Sekte Dewa Hongwu. Jika aku membunuhmu, Sekte Dewa Hongwu tidak akan dapat bereaksi dalam waktu singkat. Pria paru baya itu tercengang. Setelah Zuo Wen berhenti, dia membayangkan banyak skenario. Skenario-skenario ini pada dasarnya melibatkan Zuo Wen yang berlutut dan memohon belas kasihan. Tetapi yang tidak disangkanya adalah kalimat pertama anak ini adalah ini. Seolah-olah anak ini bisa membunuhnya. Hanya denganmu, kau hanyalah seorang kultifator transformasi menginjak surga. Meskipun kau lebih kuat dari kultifator transformasi menginjak surga pada umumnya, apakah kau pikir kau dapat membunuhku? Pria paru baya itu tertawa, tetapi tatapannya dingin. Zuo Wen tidak membuang-buang kata lagi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memanggil katak emas ungu. Setelah katak emas ungu menelan prajurit astral tingkat dua yang dijarah Zuo Wen dari keluarga Dongfang dan Beichen, kekuatannya meningkat pesat. Dia yakin bahwa kekuatan katak emas ungu pada puncaknya sebanding dengan seorang penggarap transformasi lima elemen puncak. Aku benar-benar bisa membunuhmu. Zuo Wen mencibir. Dengan lambayan lengan bajunya, katak emas ungu berubah menjadi seberkas cahaya emas ungu dan melesat keluar. Saat lelaki setengah baya itu melihat katak emas ungu, dia tidak bisa lagi tetap tenang. Matanya dipenuhi ketakutan. Prajurit astral tingkat tiga, kamu, kamu hanyalah seorang kultifator transformasi pendaki surga. Bagaimana, bagaimana kamu bisa memiliki prajurit astral seperti itu? Pria paru baya itu tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Kemudian, dia kehilangan keinginannya untuk bertarung dan mundur, berbalik untuk lari. Kecepatan katak emas ungu sangat cepat. Bahkan jika Zuo Wen menggunakan teknik gerakan kabut agung, dia masih jauh di belakang katak emas ungu. Meskipun lelaki setengah baya itu merupakan seorang kultifator transformasi lima elemen puncak, dalam hal kecepatan, dia memang kalah dengan katak emas ungu. Dalam waktu tiga tarikan napas, katak emas ungu telah menyusul lelaki paru baya itu dan mengikutinya dari dekat. Ketika lelaki setengah baya itu menyadari bahwa katak emas ungu begitu cepat, dia terkejut. Kemudian, jejak kekejaman melintas di matanya. Dia tahu bahwa dengan kecepatan katak emas ungu, bahkan jika dia berlari sekuat tenaga, dia akhirnya akan mengejarnya. Kalau begitu, dia mungkin harus mengerahkan segenap tenaganya untuk menghalangi serangan katak emas ungu. Memikirkan hal ini, pria paru baya itu menghentakkan kaki kanannya, dan serangkaian ledakan mengerikan terdengar di udara. Kemudian, dia berbalik dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Lima sinar cahaya yang menyala-nyala keluar dari tubuh pria paru baya itu. Terlebih lagi, warna kelima lampu ini sangat berbeda. Masing-masing adalah emas, hijau, biru, merah, dan coklat. Kelima sinar cahaya ini dipenuhi dengan kekuatan yang kaya dari lima unsur, yang mewakili lima kekuatan yang berbeda yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah. Kelima sinar cahaya itu melonjak hebat, lalu berubah menjadi lima sosok ilusi besar. Berengsek, kau benar-benar memaksaku menggunakan kemampuan terkuatku, dewa lima elemen. Wajah lelaki paru baya itu pucat dan jejak darah mengalir keluar dari mulutnya. Dewa lima elemen adalah kekuatan ilahi terkuatnya. Dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mencari di seluruh wilayah negara bagian wukang untuk mengumpulkan binatang buas khusus yang mewakili lima elemen. Setelah ribuan tahun menyempurnakan, dia akhirnya menyempurnakan dewa lima elemen. Pria paru baya itu pernah menggunakan dewa lima elemen ini untuk membunuh seorang ahli transformasi lima elemen puncak. Kekuatannya sangat mengerikan. Akan tetapi, ini juga merupakan kemampuan ilahi yang paling tidak ingin ia gunakan. Ini karena biaya menggunakan kemampuan ilahi seperti dewa lima elemen terlalu besar. Setiap kali dia menggunakannya, pria paru baya itu akan terluka parah. Dia harus menghabiskan beberapa tahun sebelum dia hampir tidak bisa pulih. Dapat dikatakan bahwa ini adalah jurus pamungkasnya. Gemuruh. Katak emas ungu melompat ringan dan mendarat di tengah-tengah pengepungan dewa lima elemen. Katak emas ungu berubah menjadi bayangan ungu emas yang terus-menerus berpindah di antara dewa lima elemen. Namun, dewa lima elemen bagaikan lima gunung yang menghalangi jalan katak emas ungu. Untuk sesaat, katak emas ungu terjebak. Puci. Pria paru baya itu memuntahkan seteguk darah dengan keras. Dia menatap katak emas ungu yang terperangkap dalam pengepungan dewa lima elemen dengan ngeri. Setiap kali katak emas ungu bergerak, kekuatannya akan terus meningkat. Tubuh besar dewa lima elemen benar-benar meledak di mana-mana. Riak energi yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah dalam bentuk cincin. Walaupun dewa lima elemen telah menghalangi katak emas ungu, ia hampir tidak mampu melakukannya. Sialan, kekuatan senjata astral tingkat tiga benar-benar mengerikan. Bahkan aku hampir tidak mampu menahannya. Pria paru baya itu tersenyum pahit. Dia tahu bahwa dewa lima elemen tidak akan mampu menghalangi katak emas ungu dalam waktu lama. Begitu dewa lima elemen runtuh, dia akan kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Pada saat itu, dia pasti akan mati. Daripada mati dengan cara yang cemberut seperti itu, dia lebih baik mati bersama Zwa Wen. Sekalipun aku mati, aku tidak akan membiarkanmu hidup mudah. Ria paru baya itu meraung dan meledakan dewa lima elemen. Ledakan mengerikan itu langsung menyapu puluhan ribu mil. Selain itu, riak energi menyebar lebih jauh. Itu bahkan memengaruhi sekte dewa bela diri Hong di kejauhan. Bagaimanapun, sekte Hong Wusen adalah sekte terkenal di negara Wukang. Sekte ini dikelilingi oleh formasi susunan yang kuat sepanjang tahun. Oleh karena itu, ketika riak energi dari ledakan menyebar ke sekte Hong Martial Divine, energi itu sepenuhnya dinetralkan oleh formasi susunan di permukaan sekte tersebut. Namun, hal ini juga membuat khawatir sekte Hong Martial Divine. Banyak ahli yang sedang menyendiri di sekte Hong Wusen terkejut dan terbangun. Mereka segera bergegas keluar dari sekte dan bergegas menuju sumber ledakan. Pu Chi. Zua Wen dan Zhu Zeyang terdampar di tengah pegunungan. Keduanya terluka parah. Seluruh tubuh Zhu Zeyang tercabik-cabik dan kesadarannya pun kabur. Adapun Zua Wen, meskipun kondisinya sedikit lebih baik daripada Zhu Zeyang, luka-lukanya sangat parah sehingga dia tidak bisa bergerak. Hanya kesadarannya yang masih agak jernih. Orang ini benar-benar tidak kenal ampun. Dia tidak hanya meledakan Dewa Lima Elemen, dia bahkan menghancurkan dirinya sendiri. Mata Zua Wen dipenuhi rasa takut. Setelah Dewa Lima Elemen menghancurkan dirinya sendiri, pria parubaya itu tampak menjadi gila. Dia menerkam ke arah Zua Wen dan menghancurkan dirinya sendiri. Jika pria parubaya itu tidak meledakan dirinya sendiri dalam jarak sedekat itu, Zua Wen dan Zhu Zeyang tidak akan terluka parah. Kilauan katak emas ungu juga agak redup. Penghancuran diri Dewa Lima Elemen juga telah menyebabkan sejumlah kerusakan pada katak emas ungu. Zua Wen menggunakan indera spiritualnya untuk mengendalikan katak emas ungu. Setelah menyimpannya di dunia besarnya, dia benar-benar kelelahan. Dia tahu bahwa dia perlu istirahat selama beberapa waktu sebelum dia bisa pulih. Namun, ekspresinya cepat berubah. Ini karena indera spiritualnya telah menemukan bahwa di Sekte Hongwu Divine yang jauh, ada aura kuat yang membuat jantungnya berdebar kencang. Aura itu mendekat dengan cepat. Hatinya langsung hancur. Dia tahu bahwa tindakan penghancuran diri pria parubaya itu telah benar-benar membuat khawatir Sekte Hongwu Divine. Para ahli dari Sekte Hongwu Divine semuanya bergegas datang. Berengsek. Sudah berakhir. Meskipun Zua Wen memiliki dunia besar di dalam dirinya dan dapat diubah sesuka hatinya, dia tetap tidak dapat melarikan diri. Jika dia bersembunyi di dunia besar, dia mungkin bisa lolos dari malapetaka ini. Namun, hal yang terpenting adalah Zua Wen tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Kalau saja dia masih punya sedikit kekuatan tersisa, dia pasti sudah memilih bersembunyi di dunia besar sejak lama. Melihat aura itu makin dekat, jantung Zua Wen langsung berdebar kencang. Jangan melawan, ikuti aku. Pada saat ini, suara wanita yang agak dingin terdengar di telinga Zua Wen. Setelah itu, Zua Wen mendapati sebuah lengan ramping dan putih bersih telah terjulur dari dinding batu di belakangnya dan menarik kerah bajunya. 3802 Suara mendesing Suara mendesing Wuz Tidak lama setelah Zua Wen dan Zuzi yang ditarik ke tebing oleh sepasang lengan misterius itu, para ahli dari sekte Hongwu Divine telah tiba di gunung tempat pria paru baya itu menghancurkan dirinya sendiri. Lebih tepatnya, pegunungan ini telah lama berubah menjadi jurang tak berdasar akibat ledakan tersebut. Aura ini, apakah itu Dewa Lima Elemen Liu Zonying? Liu Zonying dan Dewa Lima Elemennya telah menghancurkan dirinya sendiri. Seorang lelaki tua dengan ekspresi berwibawa berjalan keluar dari kelompok ahli sambil menatap jurang tak berdasar. Orang tua ini adalah Master Sekte Hongwu Divine Sek, Si Sen Hong. Si Sen Hong adalah salah satu ahli terkuat di negara Wukang. Dia sangat terkenal di negara Wukang. Si Sen Hong awalnya berkultivasi dalam pengasingan di ruang rahasia Sekte Hongwu Divine. Namun, dampak penghancuran diri Liu Zonying terlalu besar. Terlebih lagi, itu terjadi tidak jauh dari Sekte Hongwu Divine. Seluruh sekte terguncang. Sebagai Master Sekte, dia tentu saja juga khawatir. Siapa ini? Beraninya mereka bertindak begitu lancang di Sekte Hongwu Divine kita dan membunuh orang-orang kita. Seorang pria parubaya dari kelompok di belakang Si Sen Hong berkata dengan ekspresi tidak ramah. Saya khawatir itu kaki tangan Getian Xiao. Baru saja, penjaga Sekte memberiku sebuah amplop. Amplop itu adalah surat rekomendasi yang ditulis oleh Getian Xiao. Ketika penjaga itu melapor kepadaku, dia melaporkan dua orang, satu tua dan satu muda. Kultivasi lelaki tua itu tidak buruk. Dia berada di tahap tengah tahap transformasi lima elemen. Kultivasi lelaki muda itu hanya di puncak tahap perubahan menginjak surga. Aku tidak peduli, jadi aku hanya mengirim Liu Zonying untuk menyingkirkan mereka berdua. Seorang pemuda berjubah hitam sedikit mengernyit saat dia berjalan keluar dari kelompok itu. Penampilan pemuda ini biasa saja. Namun, separuh rambutnya hitam dan separuhnya lagi putih. Tubuhnya juga memancarkan aura iblis yang tak terlukiskan. Ketika pemuda berambut hitam putih ini berjalan keluar untuk berbicara, selain Si Sen Hong, para ahli lainnya memperlihatkan ekspresi hormat dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Oh, Si Kong, tampaknya Anda memiliki beberapa petunjuk. Karena mereka hanya berada di tahap tengah transformasi lima elemen, dengan kekuatan Liu Zonying, dia seharusnya mampu melenyapkan kedua orang ini sepenuhnya. Tapi sekarang, Liu Zonying sudah meninggal, dan kedua orang itu sudah musnah. Kata Si Sen Hong sambil mengerutkan kening. Ini memang aneh. Tunggu. Saat pria berambut hitam putih itu berbicara, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Dia tidak peduli dengan tatapan Si Sen Hong dan orang-orang kuat lainnya. Dia langsung terbang ke jurang. Tidak lama kemudian, pria berambut hitam putih itu kembali ke sisi Si Sen Hong. Tatapannya menjadi sangat serius, dan bahkan ada sedikit fanatisme. Si Kong, apa yang kamu temukan? Ketika Si Sen Hong melihat ekspresi pria itu, dia tahu ada harapan. Mata lelaki berambut hitam putih itu menyala-nyala saat dia berkata, Aku merasakan tiga aura di jurang ini. Itu milik Liu Zonying dan dua orang lainnya. Dengan kata lain, orang-orang yang bertarung dengan Liu Zonying adalah mereka berdua, dan tidak ada pembantu lainnya. Selain itu, aku merasakan aura prajurit bintang di dasar jurang. Ekspresi Si Sen Hong sedikit berubah, berkata, Aura senjata bintang. Senjata astral tingkat apa itu? Senjata bintang tingkat tiga, pria berambut hitam putih itu berkata dengan suara yang dalam. Mendengar hal itu, seluruh pusat kekuatan tergerak. Fragmen senjata bintang peringkat tiga dianggap langka bahkan di wilayah negara bagian Wukang. Sekte Hong Marsial Divine dapat dianggap sebagai eksistensi kolosal di wilayah negara bagian Wukang. Di dalam sekte tersebut, memang ada pecahan senjata bintang peringkat tiga, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Sebuah pecahan senjata bintang peringkat tiga yang tidak memiliki pemilik cukup menggoda bagi sekte ilahi Hong Marsial. Terlebih lagi, pemilik pecahan senjata bintang peringkat tiga ini hanya bisa menjadi kaki tangan Getian Xiao. Dia pasti tidak memiliki latar belakang yang kuat, jadi godaannya bahkan lebih besar. Si Kong, aku serahkan masalah ini padamu. Jika Anda punya berita, segera laporkan kepada saya. Setelah Si Sen Hong selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan meninggalkan tempat ini, kembali ke sekte ilahi Hong Marsial. Ketika tokoh-tokoh terkemuka lainnya melihat bahwa Si Sen Hong telah menyerahkan masalah ini kepada pria berambut hitam putih, mereka tidak berani ikut campur dan mengikuti Si Sen Hong kembali ke sekte. Setelah Si Sen Hong dan yang lainnya pergi, hanya ada satu orang yang tersisa di langit di atas jurang besar. Pria berambut hitam putih itu melihat sekeliling dan meraih kekosongan dengan tangan kanannya. Seketika, tiga orang halus dari kedalaman jurang tertangkap di tangannya. Pria berambut hitam putih itu membentuk segel rumit dengan tangannya. Saat segel itu terbentuk, ketiga ora yang ditangkap pria itu mulai saling terkait erat dan berubah menjadi tiga sosok ilusi. Sosok ilusi itu berangsur-angsur menjadi lebih jelas dan memperlihatkan tiga wajah yang berbeda. Ketiga wajah tersebut adalah Liu Zonying, Zhu Wen, dan Zhu Zeyang. Langit dan bumi tanpa batas, pelacakan 10 ribu li. Pria berambut hitam putih itu mencibir dan menghancurkan sosok ilusi Liu Zonying. Kemudian, dia memancarkan aura Zhu Wen dan Zhu Zeyang. Kedua aura itu seperti ular piton yang melarikan diri ke arah tertentu. Huff! Tidak seorang pun dapat lolos dari aura yang telah aku, si Kong Kiyu, pegang. Si Kong Kiyu mencibir dan mengikuti kedua aura itu. Sosoknya seperti kilat saat ia melesat menuju Cakrawala yang jauh. Setelah si Kong Kiyu pergi, dia melihat tebing gunung tempat Zhu Wen dan Zhu Zeyang tenggelam mulai bergerak aneh. Kemudian, dua sosok manusia muncul. Gedebuk! Setelah Zhu Wen dan Zhu Zeyang muncul dari dalam tebing, mereka jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan. Zhu Zeyang sudah lama pingsan. Karena itu, dia tidak merasakan apapun saat jatuh ke tanah. Sementara Zhu Wen masih terjaga. Jatuh seperti ini, sakitnya sampai dia hampir berteriak. Akan tetapi, Zhu Wen mendapati bahwa anggota tubuhnya yang awalnya tidak dapat bergerak, baru saja pulih sedikitpun kekuatannya. Siapa kamu? Setelah Zhu Wen membawa Zhu Zeyang ke dunianya, dia mengangkat kepalanya dan menatap tebing di atas, sambil mengerutkan kening, bertanya. Dia baru saja selesai bertanya ketika beberapa saat kemudian, tebing itu mulai bergetar lagi. Kemudian, sosok wanita muncul. Wanita ini berjalan keluar dari tebing dan perlahan mendarat di tanah, berhenti tidak jauh dari Zhu Wen. Zhu Wen menoleh dan mendapati bahwa ini adalah seorang wanita muda yang sangat cantik. Dia mengenakan celana ketat kulit berwarna biru laut, menonjolkan bentuk tubuhnya yang menggerahkan. Di wajahnya yang cantik, ada ekspresi dingin saat dia menatap dingin ke arah Zhu Wen. Mengapa kamu memiliki surat rekomendasi magisterku? Tanya wanita muda itu dengan nada dingin. Menguasai. Zhu Wen awalnya terkejut, tetapi dia segera bereaksi. Dia tahu bahwa guru yang dibicarakan wanita muda itu mungkin adalah Getian Xiao. Zhu Wen mengangkat bahu tak berdaya dan berkata, Saya tidak tahu dari mana surat rekomendasi itu berasal. Senior Zulah yang memberikannya kepada aku. Dia berkata bahwa dia memiliki persahabatan dengan Elder G di masa lalu. Itulah sebabnya dia memiliki surat rekomendasi ini. Wanita muda itu menendang Zhu Wen. Zhu Wen tidak siap dan ditendang di dada. Dia mengerang dan jatuh ke tanah. Apa yang kau lakukan? Tanya Zhu Wen dengan marah. Apakah kamu berbohong? Aku telah mengikuti guruku selama bertahun-tahun, tetapi aku belum pernah melihatnya memberikan surat rekomendasi. Wanita muda itu berkata dengan dingin. 3803 Wanita bahu, sudah cukup. Soal surat rekomendasi, aku benar-benar tidak begitu jelas. Setelah senior Zhu bangun, kamu bisa langsung bertanya padanya. Zhu Wen memegang pipinya yang agak bengkak dan buru-buru membuka mulut untuk berbicara sambil menatap wanita muda yang masih berencana memberinya pelajaran. Setelah wanita ini mengira surat rekomendasinya palsu, dia melakukan pemukulan yang kejam tanpa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Meskipun Zhu Wen ingin melawan, luka-lukanya terlalu parah. Dia hampir tidak bisa bergerak. Bagaimana mungkin dia bisa menghindari tindakan kasar wanita ini? Akan tetapi, Zhu Wen juga dapat mengetahui bahwa wanita ini hanya sedang melampiaskan amarahnya dan tidak berniat membunuhnya. Oleh karena itu, meskipun ia tampak agak menderita di permukaan, pada dasarnya itu hanya luka luar. Itu tidak terlalu berdampak padanya. Aku akan membawamu pergi dulu. Setelah orang lain bangun, saya ingin mendengarkan penjelasan Anda dengan benar. Jika penjelasanmu tidak memuaskanku, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Wanita itu mendengus dingin dan meraih Zhu Wen, lalu membuat terowongan bawah tanah, menghilang dari tempat ini. Tidak lama setelah wanita itu pergi, si Kong Kiyu kembali ke sekitar sana sekali lagi. Ekspresinya agak suram. Baru saja, dia menggunakan pelacakan 10.000 mil. Awalnya, dia pikir dia bisa dengan mudah melacak pembunuh Liu Zhongying. Namun, setelah dia benar-benar meninggalkan wilayah pegunungan tempat Sekte Dewa Beladiri Hong berada, pelacakan 10.000 mil miliknya langsung kehilangan efeknya. Dia kehilangan arah dan pingsan. Bagaimana mungkin si Kong Kiyu tidak mengerti bahwa dua aura yang dilacak oleh pelacakan 10.000 mil mungkin telah ditempa pada saat-saat terakhir. Aku tidak menyangka kalau aku benar-benar dipermainkan oleh seseorang. Benar-benar kesal. Si Kong Kiyu mendengus dingin. Mengeluarkan jimat Giyok komunikasi, dia mengirimkan sebuah pesan. Tak lama kemudian, seorang pengawal Sekte Hong Martial Divine datang dan membungku hormat kepada si Kong Kiyu. Serahkan batu Giyok ini kepada ketua Sekte. Selanjutnya, biarkan ketua Sekte memberi perintah untuk mengirim orang mencari dua orang yang membunuh Liu Zhongying di negara bagian tengah. Gulungan Giyok ini berisi informasi terperinci tentang kedua orang itu. Cari saja sesuai dengan informasi yang ada di dalam informasi itu. Kata si Kong Kiyu dengan suara serius. Dimengerti, tetua si Kong. Penjaga ini menerima slip Giyok dan membungku pada si Kong Kiyu lagi sebelum pergi. Penginapan Tianyuan sangat terkenal di Central Clines. Bisa dikatakan bahwa penginapan ini adalah penginapan terbesar di Central Clines. Latar belakang penginapan Tianyuan sangat kuat. Banyak orang dari benua tengah tidak berani membuat masalah di penginapan ini. Alkisah ada seorang murid dari suatu kekuatan sakti yang menemukan saingan di penginapan Tianyuan. Maka, pria itu segera menyerang musuh Bebuyutannya. Mereka mulai bertarung di Heavenly Origin Taferen. Pada akhirnya, penginapan asal surga mengirimkan seorang kultifator transformasi Yin yang enam transformasi penghancur surga untuk membunuh kedua kultifator itu di tempat. Kekuatan dibalik kedua kultifator itu bahkan tidak berani mengatakan sepatah katapun. Mereka bahkan mengirim seseorang untuk meminta maaf kepada penginapan Tianyuan. Dari sini, dapat diketahui bahwa latar belakang penginapan Tianyuan tidaklah sederhana. Oleh karena itu, bahkan seorang murid dari kekuatan besar seperti Hong Marsial Divine Sek tidak akan berani bertindak gegabuh di Tianyuan Inn. Di sebuah kamar biasa di penginapan Tianyuan, wanita muda itu dengan santai melemparkan suawan ke tanah dan berkata dengan suara yang dalam, cepat panggil orang lain. Suawan merasa sedih, tetapi dia tidak menolak permintaan wanita itu. Bagaimanapun, hidupnya diselamatkan oleh wanita ini. Meskipun sikapnya sangat buruk, dia tetap penyelamatnya. Dengan pikirannya, Suawan memanggil Zuseyang dari dunia luar. Zuseyang masih tidak sadarkan diri. Dia tergeletak tak bergerak di tanah. Wanita itu membentuk pedang dengan tangan kanannya dan dengan cepat mengetuk beberapa titik akupuntur utama di tubuh Zuseyang. Suawan dapat melihat dengan jelas bahwa tangan kanan wanita itu memancarkan cahaya kemasan yang kuat. Setelah dia menyentuh titik akupuntur utama Zuseyang, cahaya kemasan itu memasuki tubuh Zuseyang seperti cacing. Kemudian, Suawan terkejut melihat Suzeyang yang tidak sadarkan diri batuk beberapa kali dan membuka matanya. Hah, di mana saya? Zuseyang menyentuh dahinya. Matanya masih sedikit linglung saat dia melihat sekeliling. Kemudian, Suzeyang melihat Suawan di sampingnya. Kemudian, dia melihat wanita muda berdiri di depannya. Lalu, dia melihat wanita muda itu mengepalkan tangannya dan meninju wajahnya. Memukul. Wajah Zuseyang mendapat pukulan keras, dan dia jatuh ke tanah tanpa perlawanan. Dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Suawan menyipitkan matanya dan menatap Zuseyang dengan rasa kasihan. Dia bisa mulai meramalkan nasib tragis Zuseyang. Karena dia telah dipukuli oleh wanita ini sejak awal, dia tahu betapa menyakitkannya itu. Benar saja, wanita muda itu tidak mengatakan sepatah katapun. Dia mengangkat tinjunya dan menyapa tubuh Zuseyang. Zuseyang masih dalam keadaan bingung. Setelah dipukuli oleh wanita ini, dia menjadi semakin bingung. Namun, dia segera tersadar dan menjadi marah. Wanita ini terlalu tidak masuk akal untuk memukulinya tanpa pandang bulu. Dia adalah gubernur Provinsi Ji, orang penting setingkat leluhur agung. Sekarang dia dipukuli seperti ini, bagaimana dia bisa menunjukkan wajahnya? Siapa kamu? Kenapa kamu memukulku? Apakah kamu gila? Zuseyang meraum marah. Pukul, pukul, pukul. Sialnya, yang diterimanya sebagai balasan adalah pukulan yang lebih dahsyat. Meskipun kekuatan Zuseyang tidak buruk, luka-lukanya sangat serius. Dia bukan tandingan wanita ini. Namun, Zuawan dapat melihat bahwa wanita ini tidak sederhana. Dia bisa melihat bahwa kekuatan wanita ini lebih kuat daripada pria parubaya dari sekte homo divine. Dengan kata lain, wanita ini setidaknya adalah ahli transformasi yinyang. Terlebih lagi, wanita ini dapat dengan mudah menyelamatkan mereka berdua tanpa ketahuan oleh para ahli sekte homo divine. Dapat dilihat bahwa wanita ini tidak sederhana. Zuawan sangat penasaran dengan kemampuan wanita ini untuk menyatu dengan batu dan tanah. Itu bukan teknik melarikan diri, tetapi lebih seperti teknik fusi. Karena saat dia menyatu dengan dinding batu, auranya sama persis dengan dinding batu itu. Berkat inilah Zuawan dan yang lainnya dapat lolos dari pelacakan aurasi Kongkyu. Sekitar setengah jam kemudian, wanita itu akhirnya berhenti. Wajah Zuzeyang sudah memar dan bengkak. Dia tampak sangat menyedihkan sehingga dia tidak terlihat seperti manusia. Namun, Zuawan dapat melihat bahwa Zuzeyang sama seperti dirinya. Dia hanya menderita beberapa luka ringan. Wanita itu tidak benar-benar bermaksud untuk menyakitinya. Zuzeyang ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Dia duduk di samping dan tidak mengatakan sepatah katapun. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Bicaralah, mengapa Anda memiliki surat rekomendasi magister saya? Jika ada sedikit saja kebohongan, aku akan segera membunuhmu. Wanita itu menyebut Zuzeyang dan berkata dengan dingin. Tatapan Zuzeyang menjadi waspada. Dia menatap wanita itu dan berkata, Siapa kamu? Dan surat rekomendasi master Anda. Mungkinkah Anda? Ya, tuanku adalah Getian Xiao. Hari ini, Anda membawa surat rekomendasi guruku ke Sekte Hong Martial Divine. Aku tidak pernah mendengar guruku menulis surat rekomendasi. Kata wanita itu dengan dingin. Zuawan juga melihat ke arah Zuzeyang. Dia juga sangat bingung. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak dapat memastikan keaslian surat rekomendasi itu. Bagaimanapun, surat itu diberikan kepadanya oleh Zuzeyang. Masalah ini hanya dapat dijelaskan oleh Zuzeyang. Kamu Luo Lingyu, kan? Tian Xiao pernah menyebutkanmu padaku sebelumnya. Kamu adalah anak yatim piatu yang tidak sengaja dia ambil dan adopsi. Aku tidak menyangka dia akan menerimamu sebagai muridnya. Aku pikir setelah kejadian itu, dia tidak akan pernah menerima murid lagi. Zuzeyang mengungkapkan ekspresi serius. Mendengar ini, ekspresi Luo Lingyu sedikit berubah. Dia menatap Zuzeyang dan berkata, Bagaimana kamu tahu bahwa tuanku menjemputku? Karena gurumu dan aku adalah teman masa kecil. Kami tumbuh bersama. Kemudian, kami berkultivasi bersama dan bergabung dengan sekte kenaikan Provinsi Ji bersama-sama. 3804 Luo Lingyu menatap Zuzeyang dalam-dalam. Ketika Zuzeyang menceritakan latar belakangnya, dia sudah mulai mempercayainya. Adapun surat rekomendasi, itu adalah surat yang Tian Xiao tulis dengan santai kepadaku ketika dia masih di sekte Ascension. Mungkin dia tidak peduli, tapi aku selalu mengingatnya. Ketika saya masih di sekte Ascension, Tian Xiao pernah menerima seorang murid. Bakatnya begitu kuat sehingga mengejutkan seluruh gubernur Provinsi Ji. Dia ditakdirkan untuk menjadi luar biasa dan namanya pasti akan mengguncang dunia di masa depan. Namun, selama misi sekte, saya mengalami krisis hidup dan mati dengan murid itu. Tian Xiao berhasil tiba tepat waktu. Dia sendirian. Saat itu, dia memilih untuk menyelamatkanku, tetapi murid yang paling disayanginya meninggal dalam krisis itu. Saya tidak pernah bisa melupakan hal ini. Oleh karena itu, aku katakan kepada Tian Xiao bahwa aku akan mengembalikannya seorang murid, murid yang lebih menonjol. Surat rekomendasi itu ditulis dalam situasi seperti itu. Menurut Tian Xiao, kata-kataku hanya untuk pamer. Setelah menulis surat itu, dia tidak menganggapnya serius. Mungkin inilah sebabnya dia tidak pernah memberitahumu tentang surat rekomendasi itu. Bibir Zhu Zeyang melengkung membentuk senyum pahit saat dia berbicara. Luo Lin Yu berpikir keras. Dia duduk diam dan tiba-tiba berlutut di hadapan Zhu Zeyang dan membungko dalam-dalam. Senior Zhu, aku telah berbuat salah padamu. Karena kamu teman guru, kamu juga seniorku. Namun, aku memukulmu tanpa pandang bulu. Aku benar-benar minta maaf. Luo Lin Yu meminta maaf dengan tulus. Zhu Zeyang segera membantu Luo Lin Yu berdiri dan tersenyum pahit. Ini bukan salahmu. Barangkali Tian Xiao tidak pernah menyebut-nyebut namaku di hadapanmu. Jadi maaf saja kalau kau tidak mengenalku. Kemudian, Zhu Zeyang menunjuk ke arah Zhu Wen dan berkata, Ling Yu, ini Zhu Wen. Dia adalah murid yang aku pilih untuk Tian Xiao di Sekte Ascension. Temperamen dan bakatnya jauh lebih unggul daripada murid Tian Xiao. Dia juga murid yang saya rencanakan untuk diberikan kepada Tian Xiao sesuai kesepakatan kita. Zhu Wen terdiam. Dia tidak datang ke Sekte Dewa Hong Wu untuk menjadi murid G Tian Xiao. Dia ingin menggunakan Sekte Dewa Hong Wu untuk memasuki zona suci Hong Wu dan mendekati master roh kata terkuat di wilayah utama Li Yuan, San Ling Yun. Apakah dia benar-benar lebih kuat dari murid guru sebelumnya? Luo Lin Yu menatap Zhu Wen dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tidak menyembunyikan kecurigaan di matanya. Senior Zhu, sekarang G Tian Xiao telah dicap sebagai pengkhianat oleh Sekte Hong Martial Divine. Kami juga akan dianggap sebagai kaki tanganmu. Ini benar-benar menghancurkan rencanaku untuk memasuki Sekte Hong Martial Divine. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhu Wen menatap Zhu Zeyang. Rencananya telah benar-benar terganggu. Terlebih lagi, dia menjadi sasaran Sekte Hong Martial Divine tanpa alasan. Hal ini membuat Zhu Wen terdiam. Zhu Zeyang menggaruk kepalanya dan terkeke canggung, tidak mengatakan sepatah katapun. Kamu masih ingin masuk ke Sekte Dewa Hong Wu. Jangan pernah berpikir tentang itu sekarang. Kau seharusnya berterima kasih kepada langit dan bumi karena Sekte Hong Wu Divine tidak memburumu. Kau masih ingin masuk ke Sekte Hong Wu Divine. Luo Lin Yu mencibir. Zhu Zeyang bertanya dengan ragu, Lin Yu, apa yang terjadi? Bagaimana Tian Xiao menjadi pengkhianat Sekte Ilahi Hong Wu? Dengan karakter Tian Xiao, mustahil baginya untuk mengkhianati Sekte. Jika dia ingin meninggalkan Sekte Hong Wu Divine, dia hanya perlu memilih meninggalkan Sekte tersebut. Dia mengkhianati Sekte itu. Ekspresi Luo Lin Yu tampak sedih. Dia berkata dengan marah, Guruku tidak mengkhianati Sekte Hong Wu Divine. Pemimpin Sekte Hong Wu Divine dan banyak ahli di Sekte itu yang membunuh Guruku. Kejahatan pengkhianatan itu tidak berdasar. Mereka lah yang memaksakannya kepada Tuanku. Apa yang terjadi? Tatapan mata Zhu Zeyang berubah serius. Dia mengepalkan tangannya dan bertanya dengan dingin. Seperti ini. Luo Lin Yu perlahan menceritakan semua yang terjadi pada Getian Xiao. Zhu Zeyang dan Zhu Wen mendengarkan dengan diam. Mereka akhirnya mengerti semua yang terjadi pada Getian Xiao. Bakat Getian Xiao sangat kuat. Setelah meninggalkan Sekte Ascension, dia melakukan perjalanan selama bertahun-tahun dan akhirnya tiba di wilayah paling makmur di wilayah Wukang, wilayah tengah. Dengan bakatnya, dia dengan mudah bergabung dengan Sekte Ilahi Hong Wu dan menjadi tetua biasa. Bakat kuat Getian Xiao segera ditunjukkan. Dengan bantuan sumber daya kultifasi Hong Wu di Fine Sek, ia hanya butuh seratus tahun untuk menerobos dari transformasi lima elemen ke transformasi Yin Yang. Kemudian, dia hanya butuh tiga ratus tahun untuk berkultifasi dari tahap awal transformasi Yin Yang hingga ke puncak transformasi Yin Yang. Dia hanya selangkah lagi dari transformasi alam dewa. Kemudian, Getian Xiao memperoleh warisan di alam rahasia. Konon, ini adalah warisan dari seorang ahli transformasi Iblis Surgawi. Setelah memperoleh warisan tersebut, Getian Xiao kembali ke Sekte dan mengasingkan diri untuk menerobos langkah terakhir transformasi alam dewa. Warisan ini membawa banyak manfaat bagi Getian Xiao. Setelah sepuluh tahun mengasingkan diri, dia berhasil menembus dan melangkah kerana transformasi domain dewa. Namun, yang tidak diketahui Getian Xiao adalah bahwa selama pengasingannya, berita tentang dirinya yang memperoleh warisan transformasi Iblis Surgawi menyebar seperti api di seluruh Sekte Ilahi Hongwu. Perlu diketahui bahwa di seluruh wilayah Hukang, belum pernah ada ahli transformasi Iblis Surgawi. Warisan seorang ahli transformasi Iblis Surgawi sangatlah berharga di seluruh wilayah Hukang. Itu adalah harta karun yang dapat membuat banyak ahli berebut untuk mendapatkannya. Ketika para pemimpin dan pakar Sekte Hongwu Divine mendengar berita ini, mereka segera menutupnya. Ketika Getian Xiao keluar dari pengasingannya, Ketua Sekte, Si Shen Hong, secara pribadi datang untuk menanyakan tentang warisan. Getian Xiao mengakui bahwa dia telah memperoleh warisan dari seorang ahli transformasi Iblis Surgawi. Namun, ketika Si Shen Hong ingin memberikan warisan itu kepada Getian Xiao untuk menguntungkan Sekte Dewa Hongwu, Getian Xiao menolaknya. Hal ini karena pemilik warisan tersebut telah menyatakan dengan jelas bahwa orang yang memperoleh warisan tersebut tidak diperbolehkan untuk mewariskannya kepada orang lain selama ia masih hidup. Kecuali jika orang yang memperoleh warisan tersebut telah meninggal dunia. Saat itu, Getian Xiao telah bersumpah demi warisan. Jika dia melanggar sumpahnya, dia akan dihancurkan oleh surga dan mati tanpa tempat pemakaman. Oleh karena itu, jika Getian Xiao menyerahkan warisan, dia akan mati karena reaksi sumpahnya. Namun, Si Shen Hong tidak pernah puas. Dia sebenarnya ingin Getian Xiao mengorbankan dirinya untuk Sekte dan menyerahkan warisan, mengklaim bahwa itu adalah kemuliaan tertingginya. Dengan demikian, konflik antara Getian Xiao dan Si Shen Hong semakin memanas. Si Shen Hong segera mengusir Getian Xiao dari Sekte Ilahi Hongwu dan mengumpulkan banyak ahli untuk merebut Getian Xiao. Meskipun Getian Xiao adalah seorang ahli transformasi alam dewa, kultivasi Si Shen Hong lebih kuat darinya. Selain aliansi para ahli Sekte Dewa Hongwu, dia akhirnya dikalahkan dan dibunuh oleh Si Shen Hong. Setelah kematian Getian Xiao, Si Shen Hong mengarang rumor bahwa Getian Xiao adalah pengkhianat dan membantai semua orang yang terkait dengan Getian Xiao di Sekte tersebut. Secara kebetulan, Luo Lingyu sedang menjalankan misi dan terhindar dari musibah. 3805 Luo Lingyu mengepalkan tangannya erat-erat dan menggigit bibir bawahnya. Dia berkata dengan suara rendah, suatu hari nanti, aku akan membunuh orang untuk mencapai Sekte Dewa Bela Diri Hong dan membersihkan nama baik guruku. Zu Zeyang menepuk bahu Luo Lingyu dan berkata dengan lembut, karena Getian Xiao menerimamu sebagai muridnya, itu berarti bakatmu sangat kuat. Prestasimu di masa depan mungkin akan lebih tinggi daripada Getian Xiao. Lingyu, bolehkah saya tahu tingkat kultifasimu saat ini? Setelah Luo Lingyu mengetahui bahwa Zu Zeyang adalah teman lama Getian Xiao, dia memperlakukannya dengan lebih hormat. Lingyu tidak berbakat, aku baru saja menerobos ke tahap transformasi Yin yang belum lama ini dan belum sepenuhnya menstabilkan tingkat kultifasiku. Bakatku masih terlalu lemah, dan kecepatan kultifasiku terlalu lambat. Jika aku ingin membersihkan nama guruku, aku setidaknya harus mencapai tahap transformasi alam dewa. Aku tidak tahu kapan aku bisa mencapai level itu. Luo Lingyu berkata dengan malu. Wajah Zu Zeyang menegang, dan dia menarik tangannya dengan malu. Meskipun dia melebih-lebihkan Luo Lingyu, perasaannya seperti kuda yang tak terhitung jumlahnya berlari kencang di benaknya. Tidak apa-apa jika dia lebih rendah dari Getian Xiao, tetapi sekarang dia bahkan lebih rendah dari murid Getian Xiao. Ini membuat Zu Zeyang merasa malu. Luo Lingyu juga melihat rasa malu Zu Zeyang, jadi dia tidak terlalu banyak membicarakan tingkat kultifasinya dan mengganti topik pembicaraan. Nona Luo, kemampuan yang kau gunakan untuk membawaku pergi tadi, apakah itu bakat akar dao leluhurmu? Zua Wen tiba-tiba bertanya. Baru pada saat itulah perhatian Luo Lingyu tertuju pada Zua Wen. Ia menganggup dan berkata, ya, akar dao leluhurku dapat menyatu dengan benda mati apapun. Selain itu, auranya juga sama persis. Guru pernah berkata bahwa akar dao leluhurku sangat langka, dan kecuali dalam situasi genting hidup dan mati, ia sama sekali tidak akan menggunakannya begitu saja. Jika kamu tidak memiliki surat rekomendasi dari guruku, aku tidak akan menggunakan kemampuan ini untuk menyelamatkanmu. Sekarang tampaknya tindakanku sudah benar. Mata Zua Wen berkedip, dan dia melanjutkan, hidup kami diselamatkan oleh tindakan Nona Luo. Kalau begitu kau pasti tahu beberapa rahasiaku, kan? Luo Lingyu tersenyum. Dia menatap mata Zua Wen dalam-dalam dan berkata, ya, kamu mengejutkanku. Anda benar-benar memiliki pecahan senjata astral peringkat 3. Tapi kamu tidak perlu khawatir, aku tidak akan merebut apapun darimu. Aku menyelamatkanmu karena mendiang majikanku. Aku tidak punya niat lain. Zua Wen berkata dengan tenang, Nona Luo, saya, Zua Wen, bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Karena kau telah menyelamatkan hidupku, aku berhutang budi padamu, hitungkan aku atas nama senior. Jika kau pergi ke Sekte Hongwu Divine untuk meminta penjelasan, libatkan aku juga. Luo Lingyu akhirnya menatap Zua Wen dengan serius. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zua Wen akan bersedia mengikutinya ke Hong Marsial Divine Sek. Sekalipun dia adalah Master Reng, dia tetap tidak akan bisa menyebut nama Sekte Ilahi sebagai Lingyu. Lingyu. Kiyu Lingyu, apakah kamu bercanda? Luo Lingyu bertanya dengan tidak percaya. Aku, Zua Wen, tidak suka berhutang budi pada orang lain. Karena kamu telah menyelamatkanku, aku berhutang budi padamu. Tentu saja, aku harus membalas budimu. Namun, aku punya syarat. Yaitu, aku harus berkultivasi sampai cukup kuat untuk pergi bersamamu. Kata Zua Wen dengan sungguh-sungguh. Zua Wen tidak ingin menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih, tetapi dia tidak ingin menyanyiakan hidupnya. Kultivasi dan kekuatannya masih terlalu lemah. Jika Luo Lingyu bertindak terlalu keras dan pergi ke Sekte Dewa untuk membalas dendam, maka dia akan mati. Luo Lingyu terkekeh dan berkata, jangan khawatir, aku tidak bodoh. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak akan bisa pergi ke Sekte Dewa. Bahkan jika aku ingin pergi, aku harus menunggu sampai aku berhasil menembus transformasi alam dewa. Karena kamu bersedia pergi bersamaku, ini adalah jimat giyok kontakku. Ukirlah, dan kita bisa saling menghubungi kapan saja. Selagi dia berbicara, Luo Lingyu menyerahkan jimat giyok kepada Zua Wen. Setelah Zua Wen menyimpan jimat giyok itu, dia menatap Zhu Zeyang dan bertanya, Senior Zhu, rencana kita untuk memasuki Sekte Ilahi telah gagal. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Zhu Zeyang tentu saja tahu apa yang dimaksud Zua Wen. Alasan mengapa Zua Wen bergabung dengan Sekte Ilahi adalah untuk memasuki Sekte Ilahi Hongwu Sengzon dan mendekati pembicara spiritual terkuat di wilayah utama Li Yuan, San Lingyun. Sekarang karena dia tidak bisa lagi memasuki Sekte Ilahi Hongwu, Zua Wen tentu saja harus mencari cara lain. Rencana, apakah kamu punya motif lain untuk bergabung dengan Sekte Ilahi? Luo Lingyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya seperti ini. Zhu Zeyang menjelaskan motif Zua Wen secara terperinci. Dia tahu bahwa Luo Lingyu telah tinggal di wilayah tengah lebih lama daripada dirinya. Mungkin dia bisa memikirkan cara lain untuk memasuki Sekte Suci Hongwu Sengzon. Jadi, untuk menemukan jejak temanmu, kamu bermaksud meminta bantuan Guru San Lingyun. Dengan statusmu, kau bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki Sekte Suci Hongwu Sengzon, apalagi meminta bantuan Guru San Lingyun. Luo Lingyu menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Zua Wen terdiam. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud Luo Lingyu? Menurut pendapatku, jika kau ingin dekat dengan Master San Lingyun, kau hanya bisa memasuki Sekte Ilahi Hongwu Sengzon. Akan tetapi, masuk ke dalam Sekte Suci Hongwu Sengzon tidak berarti Anda harus masuk ke dalam Sekte Suci Hongwu. Luo Lingyu tiba-tiba berkata. Mendengar ini, Zua Wen dan Zuzi yang mengangkat kepala dan menatap Luo Lingyu. Mata mereka penuh dengan harapan. Lingyu, apakah ada cara lain untuk memasuki Sekte Suci Hongwu Sengzon? Zuzi yang bertanya dengan penuh harap. Tentu saja ada. Sekte Dewa Hongwu Sengzon sangat terkenal di wilayah utama Liwan. Sekte ini sangat terkenal dan kuat. Untuk Sekte yang kuat seperti itu, ada banyak pengikut di Sekte tersebut. Beberapa murid bahkan mendirikan Sekte mereka sendiri di daerah lain setelah meninggalkan wilayah utama Liwan. Sekte-Sekte ini memiliki nama yang berbeda-beda. Namun, mereka semua menyebut diri mereka sebagai Sub-Sekte dari Sekte Dewa Hongwu Sengzon. Sekte Hongwu juga merupakan salah satu dari Sub-Sekte ini. Namun, Sekte ini adalah yang paling kuat di antara Sub-Sekte. Oleh karena itu, Sekte ini dinamai Sekte Hongwu. Sekte ini hanya berbeda satu kata dari Sekte Hongwu Sengzon. Kata Luo Lingyu. Mata Zuawan dan Zhu Zeyang berbinar. Ini berarti mereka hanya perlu bergabung dengan Sub-Sekte lain dari Sekte Dewa Hongwu Sengzon. Karena Sekte Hongwu berada di wilayah tengah, banyak Sekte cabang Sekte Hongwu Sengzon yang telah dihancurkan oleh mereka. Oleh karena itu, sulit untuk menemukan Sekte cabang Sekte Hongwu Sengzon lainnya di wilayah tengah. Namun, aku tahu bahwa ada Sub-Sekte lain di pinggiran wilayah tengah yang disebut Sekte Hong. Itu juga merupakan Sub-Sekte dari Hongwu Sengzon. Saya menemukannya secara tidak sengaja ketika saya sedang menjalankan misi untuk Sekte tersebut. Kita bisa pergi dan melihat Sekte Hong. Kata Luo Lingyu. Baiklah, ayo kita pergi dan melihat Sekte Hong. Dengan cara ini, kita akan dapat mengikuti ujian masuk Hongwu Sengzon sebagai murid dari Sub-Sekte. Pada saat itu, kita akan dapat bergabung dengan Hongwu Sengzon secara langsung. Kata Zuawan sambil tersenyum. Ketiganya tidak langsung pergi. Sebaliknya, mereka tinggal di penginapan Tianyuan selama beberapa hari. Memang, mereka mengetahui bahwa Sekte Dewa Hongwu sedang mencari mereka. Sekte Dewa Hongwu benar-benar gigih. Mereka mengetahui tentang kita dengan sangat cepat. Zuawan berkata sambil mengerutkan kening saat memasuki penginapan. Dia mengenakan mantel hitam dan wajahnya tertutup. 3806. Luo Lingyu mendesah pelan, itulah satu-satunya cara. Kalian semua berkemas dulu. Meskipun penyamaran biasa tidak terlalu berguna untuk melawan pencarian Sekte Dewa Beladiri Banjir, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Aku akan menggunakan kemampuan akar dao leluhur yang menyatu setelah kita tiba di pintu masuk benua tengah untuk mencari. Mereka bertiga mengenakan penyamaran sederhana dan menyembunyikan aura mereka sebelum meninggalkan Heaven Origin Inn. Sekte Hongwu terletak di pinggiran barat laut negara bagian tengah, dan letaknya sangat jauh. Karena terlalu terpencil, bahkan tidak ada susunan teleportasi di sana. Mereka hanya bisa terbang ke sana. Daerah yang ramai di negara bagian tengah memang dijaga oleh banyak kultifator Sekte Hong Marsial Divine. Namun, saat mereka bertiga menuju ke pinggiran barat laut, jumlah kultifator berkurang saat mereka meninggalkan daerah yang rame itu. Selain itu, tidak banyak kultifator di Sekte Hong Marsial Divine, jadi keamanannya tidak seketat yang mereka bayangkan. Ketat. Setelah mereka meninggalkan daerah yang rame itu, mereka bertiga tidak terhalang apapun. Sepertinya kita terlalu paranoid. Keamanan Sekte Dewa Beladiri Hong tidak seketat yang kita kira. Luo Lingyu mendesah pelan. Zuawan sedikit mengernyit. Ia merasa ada yang tidak beres. Perjalanan mereka terlalu mulus. Teman-teman kecil, kalian cukup mampu. Pada awalnya, kau benar-benar berhasil lolos dari kejaranku sejauh ribuan mil, menyebabkan aku baru bisa menemukanmu sekarang. Aku tidak punya pilihan selain memujimu. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari belakang mereka bertiga. Upil mata Zuawan, Luo Lingyu, dan Zu Zeyang mengerut saat mereka berbalik. Mereka melihat seorang pemuda berambut hitam dan putih menatap mereka dengan senyum dingin di wajahnya. Siapa kamu? Zuawan dan Zu Zeyang sangat tidak mengenal orang ini, jadi mereka bertanya tanpa sadar. Di sisi lain, Luo Lingyu yang berdiri di samping mereka, telah kehilangan semua warna di wajahnya. Si Kong Kiyu, kau, bagaimana kau bisa menemukan kami? Tubuh halus Luo Lingyu bergetar saat ia berbicara. Si Kong Kiyu, Nona Luo, apakah Anda kenal orang ini? Zuawan menatap Luo Lingyu dengan ekspresi bingung. Dia adalah ahli dari Sekte Hong Martial Divine yang berada di urutan kedua setelah Master Sekte, Si Sen Hong. Dia adalah ahli tahap transformasi domain dewa tahap awal yang sejati. Tak seorang pun dari kalian yang sebanding dengannya. Lari, aku akan menghentikannya. Luo Lingyu berteriak saat dia berdiri di depan Zuawan dan Zu Zeyang. Dia membentuk segel dengan tangannya dan delapan trigram Yin Yang yang misterius muncul di depannya. Ini adalah kekuatan Yin dan Yang dari seorang ahli transformasi Yin Yang. Kekuatan ini jauh lebih kuat daripada kekuatan lima elemen dari seorang ahli transformasi lima elemen. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan ahli transformasi lima elemen manapun. Si Kong Kiyu tersenyum dingin dan berkata, Keponakan bela diri Luo, kau benar-benar terlalu naif. Kamu baru berada di tahap awal transformasi Yin Yang. Kamu bahkan tidak bisa menangkis setengah dari seranganku. Bagaimana kamu bisa lari? Ngomong-ngomong, Marsial Nis Luo, akar daomu sungguh menarik. Kamu telah berada di Hongwu Divine Sex selama bertahun-tahun dan ini pertama kalinya aku melihat akar daomu. Dia benar-benar memiliki bakat yang luar biasa. Dia benar-benar berhasil lolos dari kejaranku. Saat dia berbicara, Si Kong Kiyu menghentakkan kaki kanannya. Seketika, dengan dia sebagai pusatnya, wilayah mengerikan menyebar dalam area seluas beberapa puluh kilometer. Area ini dipenuhi dengan gambaran ilusi segala jenis binatang eksotis, mengikat Zuawen dan yang lainnya di tempatnya. Ekspresi Zuawen berubah drastis. Kekuatan transformasi domain dewa terlalu mengerikan. Dia bahkan tidak bisa membangkitkan sedikitpun niat untuk melawan. Sekalipun dia mengedarkan seluruh tenaga dalam tubuhnya, dia tetap tidak dapat melepaskan diri dari gambaran ilusi binatang buas yang eksotis ini. Hati Zuawen mencelos. Dia tahu bahwa jarak antara dirinya dan Si Kong Kiyu ini terlalu besar. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan katak emas ungu, dia mungkin tidak akan bisa melepaskan diri dari domain Si Kong Kiyu. Bagaimanapun, katak emas ungu hanyalah senjata astral tingkat tiga. Itu tidak akan berguna bagi seorang ahli seperti transformasi domain dewa. Zuawen tahu bahwa dia telah menghadapi krisis terbesar dalam hidupnya. Si Kong Kiyu terlalu kuat, dia bisa membunuh mereka bertiga dengan satu gerakan tangannya. Di samping Zuawen, wajah Zuze yang berubah pucat pasi. Bahkan bibirnya bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ahli yang mengerikan seperti transformasi domain dewa. Di matanya, orang yang kuat seperti itu merupakan eksistensi yang agung. Si Kong Kiyu, apakah kau berencana untuk membawa kami kembali ke sekte bela diri agung dan menyerahkan kami kepada si Senhong? Luo Lingyu menggigit bibir bawahnya. Matanya yang indah menunjukkan kengganan. Keponakan Luo, bagaimanapun juga, aku juga bibir bela dirimu. Bagaimana mungkin kau bisa memanggil namaku secara langsung? Ini terlalu kasar, kata si Kong Kiyu acuh tak acuh. Huff, ketika kalian mengepung guruku, pernahkah kalian berpikir bahwa guruku berasal dari sekte yang sama dengan kalian? Setelah guruku dibunuh oleh kalian, aku bukan lagi murid sekte bela diri agung. Aku sudah lama tidak ada hubungannya dengan kalian, kata Luo Lingyu dingin. Si Kong Kiyu berkata dengan acuh tak acuh, keponakan Luo, jangan salah menuduh orang baik. Dulu, saat kau mengepung tetua ge, aku tidak ada di dalam. Semua ini dipimpin oleh Master Sekte. Saya tidak berpartisipasi. Alis Luo Lingyu sedikit berkerut. Dia menatap si Kong Kiyu dengan curiga dan berkata, aku tidak percaya kata-katamu. Tapi itu juga tidak masalah. Saat ini, kami sudah menjadi tawananmu. Apa yang kamu katakan tidak ada hubungannya denganku. Luo Lingyu memiliki keinginan untuk mati. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lolos dari malapetaka ini hari ini. Si Kong Kiyu menyeringai. Dengan lambayan lengan bajunya, domen yang mengerikan di sekitarnya lenyap seperti asap. Anda. Tubuh Luo Lingyu menjadi ringan, dan dia menatap si Kong Kiyu dengan tatapan rumit. Keponakan bela diri Luo, aku tidak bermaksud untuk membawa kalian semua kembali ke Sekte Bela Diri Agung. Sebaliknya, aku di sini untuk mengingatkan kalian semua bahwa yang terbaik adalah meninggalkan negara bagian tengah. Ini bukan tempat yang bisa kalian tinggali semuanya. Si Shen Hong tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Karena aku memiliki akar dao yang istimewa, aku dapat dengan mudah menemukan keberadaan kalian semua. Kalian semua mungkin belum ditemukan oleh anggota Sekte Bela Diri Agung lainnya. Namun makin lama anda tinggal di Central State, makin cepat anda akan terekspos. Orang-orang dari Sekte Bela Diri Agung akan mengetahuinya cepat atau lambat. Pada saat itu, aku tidak akan dapat membantu kalian semua. Baiklah. Si Kong Kiyu menyunggingkan senyum dan berbicara dengan ramah. Luo Lingyu masih dalam keadaan terkejut. Dia menatap si Kong Kiyu dengan ekspresi bingung. Dia tidak tahu mengapa dia membiarkannya pergi. Karena kau adalah murid Tetuage. Sejujurnya, saya pernah berhutang budi yang sangat besar kepada Penatuage. Sekarang karena Tetuage sudah tiada, aku belum membalas budi ini. Jadi, aku membalas budi ini kepadamu. Sekarang, kalian semua harus segera pergi. Semakin jauh semakin baik, tinggalkan negara bagian tengah, kata si Kong Kiyu. Mata indah Luo Lingyu dipenuhi dengan kecurigaan. Namun, dia melihat bahwa si Kong Kiyu benar-benar tidak memiliki gerakan lain. Dengan kekuatan si Kong Kiyu, sangat mudah baginya untuk menangkap mereka. Dia tidak perlu memainkan permainan ini. Kalau begitu, terima kasih banyak, bibi bela diri si Kong. Luo Lingyu menangkupkan kedua tangannya ke arah si Kong Kiyu. Dia memanggil kapal dewa dan membawa Zhu Wen dan Zhu Ze yang pergi dengan cepat. Si Kong Kiyu diam-diam menatap kapal dewa yang telah menghilang di Cakrawala. Senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan pada akhirnya dia menjadi tanpa ekspresi. Luo Lingyu, aku sangat mengenalmu. Di masa depan, kau pasti akan pergi ke Sekte Beladiri Agung untuk membersihkan nama gurumu. Aku juga tahu bakatmu. Hanya masalah waktu sebelum kau melampaui si Senhong. Aku telah bersembunyi di Sekte Beladiri Agung begitu lama, dan aku selalu mencari kesempatan untuk membunuh si Senhong. 3807 Lingyu, apakah menurutmu si Kong Kiyu mengatakan yang sebenarnya? Apakah dia benar-benar membiarkan kita pergi karena dia berhutang budi pada Tian Xiao? Dalam perjalanan, Zhu Zeyang bingung dan bertanya pada Luo Lingyu. Luo Lingyu terdiam lama sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior Zhu, sebenarnya, saya juga bingung. Aku telah mengikuti guru begitu lama, tetapi aku tidak pernah tahu bahwa dia memiliki hubungan dengan si Kong Kiyu. Berbicara tentang hal itu, Luo Lingyu juga bingung. Posisi si Kong Kiyu di Sekte Hongwu Divine lebih tinggi daripada Getian Xiao. Dia adalah seorang senior di Sekte tersebut. Bagaimana mungkin seorang ahli yang begitu kuat berhutang budi kepada Getian Xiao? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh Luo Lingyu. Mata Zhuawan berkedip saat dia berpikir keras. Namun, momong-momong, memang si Kong Kiyu yang membantu kita kali ini. Jika dia tidak membiarkan kita pergi, aku khawatir kita akan ditangkap dan dibawa ke Sekte Dewa Hongwu. Kata Luo Lingyu sambil tersenyum. Zhu Zeyang mengangguk. Meskipun dia ragu dalam hatinya, dia tidak terlalu memikirkannya. Mereka bertiga melakukan perjalanan selama lebih dari setengah bulan dan akhirnya tiba di daerah paling terpencil di barat laut Provinsi Tengah. Sejauh mata memandang, yang ada hanyalah padang gurun yang hampir tak berbatas, dan hanya ada sedikit sekali bangunan yang utuh. Kalaupun ada, semuanya adalah reruntuhan dan pada dasarnya tidak ada makhluk hidup. Di hutan belantara ini, Zhuawan juga menemukan beberapa desa. Sebagian besar penduduk desa ini adalah manusia biasa. Hanya ada sedikit pembudidaya. Selain itu, energi kekacauan di area ini sangat tipis sehingga hampir tidak ada. Dibandingkan dengan area ramai di Provinsi Tengah, itu benar-benar berbeda. Nona Luo, apakah Sekte Hong benar-benar dekat? Zhuawan bertanya dengan ekspresi tidak wajar. Padang gurun ini benar-benar terlalu tandus. Sepertinya tidak cocok untuk mendirikan Sekte. Terlebih lagi, Sekte Hong bukanlah Sekte biasa. Sekte ini merupakan cabang dari Sekte Suci Hongwu. Meskipun tidak sekuat Sekte Suci Hongwu, Sekte ini tidak bisa dikatakan terlalu lemah. Kita hampir sampai. Aku belum pernah mendengar tentang Sekte Hong. Aku hanya melihatnya dari jauh dan tahu bahwa ada Sekte yang disebut Sekte Hong di sini. Semua manusia di sekitar mengatakan bahwa Sekte Hongwu adalah Sekte cabang dari Hongwu Sengson. Saya tidak menganggap ini rumor yang tidak berdasar. Luo Lingyu juga tampak sedikit malu. Tanah tandus ini memang terlalu kumuh. Tidak terlihat seperti tempat di mana Sekte besar dapat berdiri. Lihat? Ada banyak bangunan di gunung itu. Itu pasti alamat Sekte Hongwu. Zhuawan menunjuk ke gunung di depan mereka dan berkata. Mata Luo Lingyu berbinar. Ia menghela nafas lega dan berkata, Akhirnya kita menemukan Sekte Hong. Ayo kita ke sana dan bertanya. Maka, mereka bertiga pun mengemudikan kapal dewa itu maju dan mendarat di pegunungan. Mereka menemukan bahwa gunung itu sangat besar dan ada banyak bangunan di atasnya. Akan tetapi, mereka mendapati bahwa sebagian besar bangunan tersebut bobrok, dan hanya ada beberapa bangunan yang utuh. Terutama gerbang gunung di pintu masuk. Karena berjalannya waktu, gerbang itu sudah sangat rusak sehingga hanya tersisa setengahnya. Akan tetapi, dari ukuran gerbang gunung tersebut, orang dapat mengetahui bahwa Sekte Hong pastilah merupakan Sekte yang sangat kuat di masa kejayaannya. Dari bentuk gerbang gunung itu, Zhuawan dapat melihat bahwa ukuran gerbang gunung itu tidak kalah dengan ukuran Sekte Hongwu. Bahkan, mungkin lebih besar dan lebih megah. Ketika mereka mendarat di gerbang gunung, mereka menemukan dua anak tau kecil yang tingginya setengah dari manusia. Mereka memegang sapu yang tingginya sama dengan tubuh mereka dan menyapu daun-daun yang jatuh di tangga. Ketika kedua anak kecil tauis itu melihat kapal dewa mendarat di gerbang gunung, mereka segera membuang sapu di tangan mereka dan bersujud di tanah. Setelah Luo Lingyu menyimpan kapal dewa itu, dia melihat dua anak tau kecil berlutut di tanah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia segera bertanya, Tuan kecil, apa yang sedang kalian lakukan? Salah satu anak tauis kecil mengangkat kepalanya dan melirik Luo Lingyu. Kemudian, dia dengan cepat menundukkan kepalanya lagi. Guru kami berkata bahwa mereka yang bisa terbang di langit semuanya adalah dewa pemecah langit. Mereka maha kuasa. Ketika kita melihat dewa pemecah langit seperti itu, kita harus bersujud dan menyembah mereka. Kita tidak boleh berbicara sembarangan. Anak tau kecil itu berkata dengan tegas. Anak tau kecil yang lain mengetuk kepala anak tau kecil itu, yang kemudian berbicara dan memarahi dengan suara pelan, dasar bodoh. Guru kami memberitahu kami bahwa kami tidak boleh berbicara kepada dewa penghancur langit. Kami sebaiknya berbaring saja di tanah dan tidak mengatakan apapun. Dia juga mengatakan bahwa dewa penghancur langit ini adalah orang-orang yang kejam dan tidak kenal ampun. Mereka membunuh orang dengan mudah. Apakah kita sudah tamat? Ah! Jangan! Jangan bunuh aku, dewa pemecah langit. Aku masih muda. Aku punya orang tua dan anak yang harus kuurus. Aku bahkan belum punya istri. Aku belum bisa mati. Anak tau kecil yang kepalanya dipukul itu menangis keras. Zuawan menatap kedua anak tauis kecil di depannya tanpa berkata apa-apa. Luo Lingyu juga sedikit malu. Dia berkata dengan lembut, Kedua sahabat kecilku, kami di sini bukan untuk membuat masalah. Kami tidak akan melakukan apapun kepadamu. Kami hanya ingin bertanya, apakah ini Sekte Hong? Anak tau kecil yang dipukul kepalanya masih menangis keras. Anak tau kecil di sampingnya tidak tahan lagi. Dia memukul anak tau kecil yang masih menangis dan berkata, Apa yang kamu tangisi? Lihatlah kalian, ketiga dewa pemecah langit ini tampak seperti orang baik. Mereka tidak akan membunuh kita. Kemudian, anak tau kecil itu tersenyum pada Luo Lingyu dan berkata, Kaka perempuan ini sangat cantik. Kita adalah Sekte Hong. Jika kau ingin merampok kami, kami tidak akan menghentikanmu. Jangan pukul kami atau Tuan. Luo Lingyu, Zuawan, dan Zuze yang semuanya tercengang. Dari reaksi dan kata-kata kedua anak tau kecil itu, Jelas bahwa Sekte Hong sering dirampok. Teman kecil, kamu mungkin salah paham. Kami di sini bukan untuk merampokmu. Kami di sini hanya untuk. Tepat saat Luo Lingyu hendak menjelaskan, Terdengar teriakan dari tangga batu di dalam gunung. Lalu, sesosok tubuh berguling menuruni tangga batu dari gunung dan berguling sampai ke gunung. Bam! Ketika sosok itu berguling ke depan gunung, Kedua anak taois kecil itu diam-diam berdiri di kedua sisi. Salah satu dari mereka memegang kepala, dan yang lain memegang kaki. Mereka nyaris berhasil menghentikan sosok itu agar tidak berguling ke bawah. Pandangan Zuawan tertuju pada orang ini. Ia menemukan bahwa orang ini adalah seorang taois yang ceroboh. Jubah taoisnya compang kemping, dan rambutnya berantakan. Ia tampak seperti pengemis dengan rambut berminyak dan wajah yang kotor. Zuawan memperhatikan bahwa pipi taois yang ceroboh ini merah padam, dan dia bisa mencium bau alkohol yang sangat kuat dari jauh. Alkohol adalah hal yang baik. Bahkan di dunia tingkat tinggi seperti hundred realms, ada berbagai macam alkohol. Terlebih lagi, semuanya adalah alkohol yang kuat. Bahkan penggarap penghancur surga akan mudah mabuk jika mereka minum terlalu banyak. Apa-apaan, sekte hongmu semakin tidak berguna. Jumlah orangnya sangat sedikit sekarang. Selain itu, kamu bahkan tidak memiliki satupun barang berharga di gunung sebesar itu. Kamu tidak berguna, lebih baik kamu mati saja. Sekelompok orang berjalan perlahan menuruni tangga batu. Orang yang memimpin adalah seorang pria botak dan berotot. Ada sekitar selusin orang dalam kelompok ini, dan basis kultivasi mereka semua rata-rata. Pada dasarnya, tidak ada dari mereka yang merupakan kultivator penghancur surga. Hanya basis kultivasi pria kekar itu yang sedikit di atas rata-rata. Dia berada di sekitar tahap tengah tahap transformasi ilahi penghancur surga. 3808 Dewa Agung, kita benar-benar tidak punya apapun yang berharga di sekte hong. Semuanya telah dicuri. Dewa Dewi Agung, mohon bermurah hati dan biarkan Tuhan kami pergi. Kedua bocah taois kecil itu menurunkan bocah taois yang ceroboh itu dengan susah payah dan berlutut di depan lelaki botak itu. Mereka bersujud dan memohon belas kasihan dengan suara terisak-isak. Huff, apakah Anda ingin kami datang ke sini tanpa imbalan apapun? Karena hong triatmu bahkan tidak punya satupun barang berharga, maka kami akan mengambil nyawa kalian. Mata si botak dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mencabut pedang tebal di punggungnya dan melangkah ke arah dua bocah taois kecil itu. Pedang di tangannya memancarkan cahaya dingin. Wah! Akan tetapi, tepat saat pedang si botak hendak mendarat pada dua bocah tao kecil itu, Luolinyu melancarkan gerakan. Dengan jentikan jarinya, pedang itu hancur berkeping-keping dan kekuatan dahsyat pun sirna. Pria botak itu memuntahkan setegup darah dan jatuh dari lereng gunung. Teriakannya yang mengerikan menggema di seluruh gunung. Ah! Kakak, dia membunuh kakak! Belasan kultifator yang mengikuti si botak ketakutan saat melihat betapa mudahnya si botak diurus. Mereka jatuh ke tanah dan gemetar ketakutan. Enyah! Luolinyu mengerutkan kening dan berteriak dingin. Belasan kultifator melarikan diri dari gunung seolah-olah mereka telah diampuni. Kedua bocah taois kecil itu berbinar ketika melihat betapa mudahnya Luolinyu menangani si botak. Mereka segera berlutut di tanah dan mengucapkan terima kasih kepada Luolinyu. Zua Wen diam-diam menatap kedua bocah taois kecil dan taois yang tidak sadarkan diri itu. Ia punya firasat buruk tentang ini. Tidak peduli bagaimana ia melihatnya, Sekte Hong tidak tampak seperti Sekte yang baik. Bahkan lebih buruk daripada Sekte kenaikan gubernur Provinsi Ji. Terlebih lagi, ketika si botak dan yang lainnya membuat keributan di Sekte Hong, selain taois pemabuk dan dua taois cilik, tidak ada seorang pun dari Sekte Hong yang keluar. Hal ini membuat Zua Wen merasa tidak enak. Tiga Dewa Agung, kalian tidak terlihat seperti orang jahat. Aku rasa kalian di sini bukan untuk merampok kami, kan? Kalian, bocah tao kecil itu ragu-ragu sejenak sebelum bertanya kepada Luolinyu. Kami di sini untuk bergabung dengan Sekte Hong. Teman kecil, tolong bawa kami menemui pemimpin Sekte Hong, kata Luolinyu sambil tersenyum. Kedua anak taois kecil itu tercengang. Mereka menatap Luolinyu dan dua orang lainnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan, kebingungan, dan keheranan, seolah-olah apa yang dikatakan Luolinyu tidak dapat dipercaya. Erem, apakah kamu benar-benar akan bergabung dengan Sekte Hong? Kau tidak bercanda dengan kami. Anak taois kecil itu mengulangi pertanyaan itu dan bertanya dengan heran. Benar sekali, kami di sini untuk bergabung dengan Sekte Hong. Teman kecil, tolong bawa kami menemui pemimpin Sekte, kata Luolinyu dengan tulus. Itu, tuan kita adalah pemimpin Triad Hong saat ini. Jika kau ingin bergabung dengan Triad Hong, kau harus meminta izin tuanku terlebih dahulu. Tapi kau sudah melihat seperti apa Sekte Hong? Bahkan jika kau seorang manusia biasa, tuanku akan tetap menyambutmu. Anak taois lainnya berkata dengan takut-takut. Kata Seng Seng. Luolinyu, Zua Wen, dan Zuzi yang terdiam melihat taois yang mabuk, tak sadarkan diri, dan ceroboh itu. Orang ini adalah pemimpin Sekte Hong. Apa yang sebenarnya terjadi? Sendawa. Siapa? Siapa yang bilang ingin bergabung dengan Sekte Hong? Sendawa. Saya, Hong Sen Wu, adalah pemimpin Sekte Hong. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang di Sekte Hong. Taois yang ceroboh itu bersendawa. Pipinya memerah karena dia tertawa seperti orang bodoh. Kemudian, dengan bunyi gedebuk, dia jatuh ke tanah. Nona Luo, mengapa aku merasa bergabung dengan Sekte Hong adalah keputusan yang salah? Bisik Zua Wen kepada Luolinyu. Senyum di wajah Luolinyu membeku. Ia menjawab, hanya ini cara yang bisa kita lakukan sekarang. Kita tunggu saja Taois ini sadar sebelum kita menanyakan lebih banyak detail padanya. Zua Wen mendesah dalam hatinya. Ini adalah satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan sekarang. Setelah mereka membantu Taois yang ceroboh itu ke aulah utama yang bobrok di puncak gunung, langit sudah menjadi gelap. Hari mulai gelap. Daokong, Dokio, mengapa tidak ada patung fluorid di Sekte Hong? Melihat malam semakin dekat, Luolinyu melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa tidak ada satupun patung fluorid di Sekte Hong yang dapat mengusir roh jahat. Daokong dan Dao Jing adalah nama-nama Taois dari dua anak Taois kecil. Anak Taois kecil yang bertingkah seperti orang tua adalah Daokong, dan anak Taois kecil yang lebih pemalu adalah Dao Jing. Ah, fluorid, semuanya sudah diambil. Sekte Hong tidak punya yang seperti itu lagi. Kata Dokio dengan sedih. Lalu, bagaimana kamu bisa selamat dari roh-roh jahat di malam hari? Luolinyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kita memiliki kitab suci langit dan bumi yang diajarkan oleh guru kita. Tubuh kita mengandung ki langit dan bumi. Ki langit dan bumi ini adalah musuh bebuyutan roh jahat. Selama roh jahat itu tidak terlalu kuat, kita bisa bertahan hidup. Jawab Daokong. Apa, ada kekuatan suci yang bisa mengusir roh jahat? Luolinyu terkejut. Bukan hanya dia, tetapi Zhuawan dan Zhu Zeyang juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar hal seperti itu. Namun, kitab suci universal langit dan bumi hanya dapat menangkal roh jahat. Kitab itu tidak memiliki kekuatan ofensif. Tidak peduli berapa lama kita mengolah kekuatan ilahi ini, kita tidak dapat bertarung dengan para kultifator. Kata Daokong dengan marah. Malam telah tiba. Luolinyu mengeluarkan patung fluorid yang telah disiapkan sebelumnya dari cincin spiritualnya dan meletakkannya di tanah di luar aula utama. Bangunan-bangunan di Sekte Hong pada dasarnya telah hancur. Hanya aula utama yang sudah bobrok ini yang masih layak huni. Karena berbahaya di malam hari, Zhuawan dan dua orang lainnya tidak berencana membangun gua tempat tinggal mereka sendiri. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk bermalam di tanah di luar aula utama. Kegelapan di sekitarnya bagaikan jurang tak berdasar. Gelap gulita. Suara yang menusuk telinga dan ganas terdengar dalam kegelapan. Suara itu naik dan turun, membawa serta hembusan angin dingin. Suara aneh itu makin lama makin menakutkan. Akhirnya, berubah menjadi suara hantu menangis dan serigala melolong. Sangat berisik. Zhuawan, Luolinyu, dan Zhuze yang duduk bersila di sekitar patung fluorid. Namun, pandangan mereka tertuju pada Daokong dan Dokio, yang berada di luar jangkauan sumber cahaya. Daokong dan Dokio duduk bersila saling berhadapan. Energi terang mengalir deras di tubuh mereka. Energi ini bagaikan gelombang pasang yang menyapu dan mengelilingi tubuh mereka, menjadikan mereka dua sumber cahaya. Mata Zhuawan dingin. Dia bisa merasakan kebenaran universal yang misterius dalam energi ini. Kegelapan di sekeliling mereka seakan menjauhi mereka berdua. Tidak berani mendekati mereka. Roh-roh jahat yang bersembunyi di kegelapan juga berteriak ketakutan. Mereka berputar-putar tetapi tidak berani mendekat. Mereka hanya bisa menatap Daokong dan Dokio dalam diam. Luo Lingyu menatap Daokong dan Dokio dan bergumam pada dirinya sendiri, sungguh kitab suci universal langit dan bumi yang ajaib. Kitab itu benar-benar dapat menangkal roh-roh jahat dalam kegelapan. Kekuatan ini berbeda dari kekuatan ilahi yang hancur. Itu adalah kekuatan yang khusus untuk menghadapi roh-roh jahat. 3809 Keesokan harinya, cahaya hangat matahari terbit menyinari seluruh wilayah Sekte Hong, mengusir sisa-sisa kegelapan. Daokong dan Dokio perlahan membuka mata mereka, menggoyangkan tubuh mereka, dan berdiri. 3 Dewa Agung, Sifu telah mengizinkan kalian menjadi murid Sekte Hong kemarin. Apakah kamu yakin tidak akan menyesalinya? Daokong bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia mendekati Luo Lingyu. Luo Lingyu tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia bertanya, Sifu Daokong kecil, saya ingin bertanya apakah Sekte Hong dianggap sebagai salah satu sub-faksi dari Hongwu Sengson. Jika demikian, kami tulus bergabung dengan Sekte Hong. Daokong dan Dokio saling memandang dan berkata serempak, Sekte Hong memang salah satu sub-faksi dari Sekte Hongwu. Namun, Sekte ini telah mengalami kemunduran selama bertahun-tahun. Sekarang, hanya kami bertiga dan Sifu yang tersisa di Sekte Hong. Sejujurnya, Sekte Hong sudah lama dilupakan oleh negara Song. Wilayah Sekte Hong telah menjadi daerah paling terpencil dan tandus di negara Song. Bahkan manusia biasa jarang datang ke daerah ini, apalagi para kultifator. Sekte Hong kini hanya tinggal nama. Wajah Daokong dan Dokio menjadi gelap. Luo Lingyu sedikit malu. Zua Wen tiba-tiba berkata, Karena kamu adalah salah satu sub-faksi dari Hongwu Sengson, kamu seharusnya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ujian Hongwu Sengson dan bergabung dengan Hongwu Sengson, kan? Daokong tercengang. Dia menganggup dan berkata, Sekte Hong memang memiliki kuota untuk berpartisipasi dalam ujian Hongwu Sengson. Namun, Sekte Hong sudah mengalami kemunduran. Apa gunanya memiliki kuota? Pergi ke pengadilan sebenarnya adalah bunuh diri. Sekte Hong telah absen dari banyak pertemuan perekrutan siswa Hongwu Sengson. Saya pernah mendengar hal ini dari sifu kita sebelumnya. Mata Zua Wen berbinar. Dia berkata dengan suara rendah, Sejujurnya, aku bergabung dengan Sekte Hong untuk berpartisipasi dalam ujian Hongwu Sengson sehingga aku dapat berkultifasi di Hongwu Sengson. Saya ingin tahu kapan pertemuan rekrutmen mahasiswa berikutnya akan diadakan di Hongwu Sengson. Daokong menjawab, Pertemuan penerimaan siswa Hongwu Sengson diadakan setiap seratus tahun sekali. Sudah 97 tahun sejak pertemuan terakhir. Tiga tahun lagi, Pertemuan rekrutmen mahasiswa Hongwu Sengson akan diadakan lagi. Pada saat itu, Pendeta Tao yang jorok itu berjalan keluar dari aula utama yang bobrok. Matanya mengantuk, Dan dia menguap panjang sebelum berkata, Daokong, Dao Jing, apakah kamu siap? Sudah waktunya bagi kita untuk turun gunung dan mengemis. Oh, tidak, mengemis sedekah. Sang Taois yang ceroboh itu memegang mangkuk tembaga yang compang kemping di tangannya dan berseru dengan malas. Aya, Sifuku sudah bangun. Ikutlah denganku untuk menemui Sifuku. Dia mabuk tadi malam, Jadi beberapa kata-katanya mungkin tidak benar. Aku masih memerlukan izin Sifuku untuk bergabung dengan Sekte Hong. Daokong dan Dokiwo memimpin Zuowen dan dua orang lainnya ke pintu masuk aula utama. Hah, mereka bertiga. Baru pada saat itulah Taois yang ceroboh itu menyadari keberadaan Zuowen dan dua orang lainnya. Dia dengan hati-hati mengamati mereka bertiga dan kemudian, di bawah tatapan tercengang dari Zuowen dan yang lainnya, dia berlutut di tanah dengan suara plok. Salam untuk kalian bertiga. Maafkan aku karena tidak menyambut kalian lebih awal. Kalian bertiga, silakan ambil apapun yang kalian mau. Aku tidak akan menghentikan kalian. Kalau kamu mau menghajarku, aku bisa terima asal kamu jangan pukul mukaku dan jangan bunuh aku. Ucap pendeta Tao itu sambil berlinang air mata. Tidak ada seorang pun yang tega memukulnya ketika mereka melihat betapa menyedihkannya dia. Zuowen dan dua orang lainnya terdiam. Sifu, tolong bangun. Mereka bertiga tidak ada di sini untuk merampokmu. Daokong bergegas maju dan mencoba menarik pendeta Tao itu. Namun, pendeta Tao itu mendorongnya ke tanah. Apakah bercanda? Mereka bertiga sangat kuat. Kalau mereka tidak datang untuk merampokmu, untuk apa mereka datang? Berlututlah dan mohon agar hidupmu diampuni. Dan Dokio, apa yang kau tunggu? Datanglah dan berlututlah di sampingku. Kata pendeta Tao itu dengan tergesa-gesa. Eh, Zuowen, aku tidak akan bergabung denganmu. Kamu bisa bergabung dengan Sekte Hong sendiri. Aku tidak ingin bergabung dengan Sekte Hong dan menjadi muridnya. Luo Lingyu berkata kepada Zuowen dengan suara rendah. Luo Lingyu memiliki harga dirinya sendiri. Hanya seorang jenius sejati seperti Getian Xiao yang dapat menaklukkannya dan membuatnya menghormati sifunya. Adapun seorang Taois yang begitu rendah hati dan rendah hati, Luo Lingyu tidak akan pernah melakukan upacara apapun untuk mengakuinya sebagai gurunya. Zuze yang tersenyum malu. Dia tidak punya keinginan untuk bergabung dengan Sekte Hong. Dia lebih suka kembali ke Sekte Ascension dan menjadi patriark. Adapun Zuowen, wajahnya tampak muram. Pada saat itu, emosinya sangat rumit. Dia juga memiliki harga dirinya sendiri. Ketika pertama kali bergabung dengan Sekte Ascension, Zuze yang ingin menerimanya sebagai muridnya. Namun, Zuowen menolaknya. Sekarang, aura pendeta Tao itu begitu lemah dan dia begitu tidak punya nyali. Sungguh, dia tidak punya keinginan untuk menjadi muridnya. Itu sungguh memalukan. Sifu, mereka tidak datang ke sini untuk merampok kita. Mereka ingin bergabung dengan Sekte Hong. Kata Dokio dengan takut-takut. Ah, bergabung dengan Sekte Hong. Dokio, kamu telah belajar cara berbohong di usia yang begitu muda. Sekte Hong kita sudah sangat lemah. Menurutmu siapa yang ingin bergabung dengan kita? Kecuali kalau ada yang salah dengan otak orang itu. Pendeta Tao itu menegur Dokio dengan tidak senang. Temanku, Dokio tidak berbohong. Aku di sini untuk bergabung dengan Sekte Hong. Zuowen tiba-tiba berkata dengan tenang. Pendeta Tao itu akhirnya tenang. Ia menatap Zuowen dan bertanya, apakah kamu benar-benar di sini untuk bergabung dengan Sekte Hong? Tentu saja, kata Zuowen. Taois yang jorok itu segera menarik Daokong dan Dao Jing. Ia batuk beberapa kali dan berpura-pura menjadi seorang guru. Ia berkata dengan misterius, Rekan Taois, wawasanmu sungguh unik. Meskipun Sekte Hong kita terlihat sedikit lusuh, sebenarnya, kita telah kembali ke keadaan semula. Semakin lusuh, semakin baik. Anda dapat melihat kedalaman warisan kami. Ayo, aku masih belum tahu namamu. Katakan padaku namamu dan aku akan memberimu gelar Tao. Luo Lingyu dan Zuze yang kebingungan. Pendeta Tao ini jelas merupakan orang paling aneh yang pernah mereka temui. Beberapa saat yang lalu, dia pengecut. Sekarang, dia berpura-pura. Bagaimana dia bisa berubah secepat itu? Terlalu palsu. Wajah Zuowen menjadi gelap. Namun, dia berhasil mengendalikan diri dan berkata, Namaku Zuowen. Aku ingin menjelaskan bahwa aku ingin bergabung dengan Sekte Hong. Saya ingin bergabung dalam kontes rekrutmen pelajar Hongmu Sengzon. Saya yakin bisa lulus ujian Hongmu Sengzon dan masuk Hongmu Sengzon. Sekte Hongmu sudah dalam kesulitan yang sangat besar. Jika aku berhasil masuk ke Sekte Hong Marsial Sein, maka reputasi Sekte Hongmu akan meningkat pesat. Pada saat itu, banyak orang akan bergabung dengan Sekte Hongmu, dan Sekte Hongmu secara alami akan bangkit dari kemunduran menuju kemakmuran. Ini kesepakatan. Ini tidak berarti bahwa aku akan menjadi muridmu. 3810. Begitu ya. Jadi kamu berencana menggunakan kami sebagai batu loncatan untuk memasuki Hongmu Sengzon. Dengan kultivasi dan bakatmu, bukankah lebih baik bagimu pergi ke Sekte Hongmu Divine? Mengapa kamu harus datang ke Sekte Dewa Hongmu? Tanya pendeta Tao yang ceroboh itu. Zua Wen mengerutkan kening dan berkata, Karena berbagai alasan, aku tidak bisa masuk ke Sekte Hongmu Divine. Itulah mengapa aku memilih Sekte Hongmu Divine. Aku akan berpura-pura menjadi murid Hongmu Sengzong agar aku bisa mengikuti ujian. Namun, jika kau ingin aku mengakuimu sebagai guruku dan bergabung dengan Hongmu Divine Sek, aku mungkin tidak akan bisa melakukannya. Daokong dan Dokyo tidak terkejut. Mereka pikir itu hal yang wajar. Lagi pula, Zua Wen benar. Membiarkan Zua Wen mewakili Hongmu Sengzong dalam persidangan hanya akan menguntungkan Sekte Hongmu. Kalau begitu, kau bisa pergi sekarang. Pendeta Tao yang ceroboh itu tiba-tiba menegakkan punggungnya. Dia berdiri di tangga aula utama dan menatap Zua Wen, Luo Lingyu, dan Zhu Zeyang. Ekspresinya menjadi serius dan menindas. Gelombang energi yang benar keluar dari tubuhnya dan membubung ke langit. Aura kebenaran begitu kuatnya hingga mewarnai seluruh tubuh penganut Tao yang jorok itu menjadi emas. Zua Wen mengingat Ki yang benar dari Daokong dan Dokyo tadi malam. Perbedaan antara mereka dan Pendeta Tao yang ceroboh itu seperti perbedaan antara kunang-kunang dan matahari. Jika kamu tidak menghormati gurumu dan menghormati Daomu, lalu mengapa aku harus memberimu slot itu? Meski Sekte Hongmu Divine sedang merosot dan hanya tersisa nama, tetap saja ada beberapa hal yang telah hilang. Tetapi ada beberapa hal yang tidak hilang dari saya, yaitu integritas saya. Jika kau menginginkan slot itu, maka bergabunglah secara resmi dengan Hongmu Divine Sek dan jadilah anggota Hongmu Divine Sek. Aku tahu kau memandang rendah diriku, jadi aku tidak butuh kau untuk menyembahku. Yang aku ingin kau sembah adalah seluruh Sekte Hongmu Divine dan martabatnya. Aku boleh dipermalukan, tetapi aku tidak akan membiarkan siapapun mempermalukan seluruh Sekte Hongmu Divine. Suara Master Tao yang kumu bergema di seluruh Sekte Hong bersama dengan auranya yang saleh. Daokong dan Dokio menatap Daois ceroboh dengan linglung. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Daois ceroboh dengan cara yang begitu hebat. Itu terlalu keren. Zua Wen, Luo Lingyu, dan Zhu Zhe yang juga tercengang oleh Taoist yang jorok itu. Apakah kamu tidak takut mati? Mata Zua Wen berkilat dengan niat membunuh yang mengerikan saat dia bertanya dengan suara rendah. Taoist yang ceroboh itu tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia terkekeh dan berkata, sebagai seorang kultifator, ada beberapa hal yang tidak bisa kita buang. Jika Anda membuang semua yang Anda miliki dan berfokus pada kekuatan, lalu apa bedanya Anda dengan binatang buas? Kau boleh membunuhku, tapi dalam hal ini, aku tidak berniat mundur bahkan jika aku mati. Zua Wen sedang berpikir keras. Dia dengan hati-hati menatap pendeta Tao yang jorok di depannya. Setelah terdiam lama, dia akhirnya menganggup dan berkata, Kau benar. Aku baru saja menyinggungmu. Aku telah bergabung dengan Sekte Hong dan bersedia menjadi murid. Namun, aku tidak bermaksud menjadi muridmu, tetapi aku akan menghormatimu sebagai pemimpin Sekte. Kata-kata Taoist yang ceroboh itu mengingatkan Zua Wen bahwa tidak peduli seberapa tidak penting sebuah Sekte, Sekte itu akan selalu memiliki aturannya sendiri. Meskipun kekuatan yang kuat dapat menghancurkan pihak lain, ada beberapa hal yang tidak dapat dihancurkan hanya dengan kekuatan saja. Baru pada saat itulah Zua Wen menyadari bahwa setelah memasuki seratus wilayah, ia perlahan-lahan kehilangan akal sehatnya karena kekejaman seratus wilayah dan munculnya hukum rimba. Ia merasa puas dalam hatinya, berpikir bahwa kekuatan dapat menyelesaikan semua masalah. Berdebar. Setelah Zua Wen setuju, Ki kebenaran Taoist yang ceroboh itu menghilang tanpa jejak. Kemudian, dia duduk di tanah, seluruh tubuhnya lemah. Batuk-batuk-batuk, Karena Anda adalah Zua Wen, maka nama Tao Anda akan menjadi Dao Wen mulai sekarang. Dao Kong dan Do Kyo bergabung dengan Sekte Ilahi Hongwu lebih awal darimu. Kamu bisa memanggil mereka saudara senior. Baiklah, saya belum bertanya apa dasar kultifasi Anda. Dilihat dari auramu, basis kultifasimu seharusnya tidak terlalu lemah. Guru Tao yang jorok itu menggosok tangannya dan bertanya pada Zua Wen. Basis kultifasi Zua Wen hanya berada di puncak tahap transformasi kenaikan surga. Namun, dia sangat kuat. Dia pernah membunuh seorang kultifator di puncak tahap transformasi lima elemen sendirian sebelumnya. Jawab Luo Lin Yu. Hah, kuat sekali. Tubuh Master Tao yang jorok itu semakin gemetar. Dia memaksakan senyum dan berkata, Oh Dao Wen, aku tidak bermaksud seperti yang kukatakan tadi. Jangan dimasukkan ke hati, dan jangan terlalu memikirkanku. Juga, kalian akan menjadi kakak senior Dao Kong dan Do Kyo mulai sekarang. Hehe. Zua Wen mengerutkan kening. Guru Tao yang jorok ini telah berubah terlalu cepat. Dia terdiam sejenak dan berkata, Bukankah kamu mengatakan bahwa Dao Kong dan Do Kyo bergabung dengan sekte dewa Hongwu lebih awal dariku, dan bahwa mereka adalah kakak seniorku? Kaki Guru Tao yang jorok itu lemas, dan ia berlutut di tanah. Ia buru-buru berkata, Oh Dao Wen, kau pasti salah dengar. Kau sangat kuat, dan kau lebih tua dari mereka berdua. Kau pasti kakak senior mereka. Aku bahkan bisa mengakui kamu sebagai kakak seniorku asalkan kamu mau menjagaku di masa depan. Zua Wen menatap Guru Tao yang jorok itu, tak bisa berkata apa-apa. Ternyata kemurahan hati Guru Tao ini hanya akting. Dia bahkan merasa sedikit hormat padanya. Kakak senior Dao Wen, jaga kami. Dao Kong dan Do Kyo juga berlutut dan menatap Zua Wen dengan mata penuh harap. Luo Lingyu dan Zhu Zhe yang tidak tahan lagi. Ketiga orang ini benar-benar beracun. Di mana martabat dan integritas yang mereka bicarakan tadi. Dao Wen, karena sekarang kamu adalah anggota sekte Hong, kamu sekarang adalah anggota sekte Hong. Semua kemampuan ilahi sekte Hong telah diambil. Satu-satunya yang tersisa adalah kitab suci hawaran langit dan bumi. Kamu harus mempelajarinya dengan saksama. Dao Kong, Do Kyo, dan aku akan pergi meminta sedekah terlebih dahulu. Sekte Hong akan bergantung padamu untuk saat ini. Juga, kitab suci universal langit dan bumi ini ditinggalkan oleh pendiri sekte Hong. Meskipun tidak memiliki kekuatan ofensif, kitab ini dapat digunakan untuk mengolah pikiran seseorang. Bahkan roh jahat tidak akan dapat mendekatimu. Kamu harus mengolahnya dengan baik. Namun, jangan perlihatkan kepada mereka berdua. Ini adalah rahasia sekte Hong. Sang guru Tao yang jorok itu menyerahkan gulungan kitab suci kepada Zua Wen. Kemudian, ia menuntun Dao Kong dan Do Kyo menuruni gunung. Meskipun Zua Wen penasaran mengapa mereka bertiga meninggalkan gunung untuk meminta sedekah, dia tidak bertanya. Hong Sen Wu ini benar-benar orang yang aneh. Kau nampak seperti orang gila. Luo Lingyu menggelengkan kepalanya dan menatap kitab suci di tangan Zua Wen. Matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Nona Luo, apakah Anda ingin mengolah kitab suci ini juga? Kalau begitu, kau juga harus bergabung dengan sekte Hong. Kata Zua Wen dengan tenang. Luo Lingyu menggelengkan kepalanya. Kitab suci langit dan bumi ini benar-benar hebat. Kitab ini dapat mengusir roh jahat. Sayangnya, ia tidak memiliki kekuatan ofensif. Itu terlalu tidak berguna bagi seorang kultifator. Semua kekuatan suci sekte Hong telah direnggut. Kitab suci ini adalah satu-satunya yang belum direnggut. Jelas tidak ada yang menginginkan kitab suci ini. Daripada membuang-buang waktu mengolah kitab suci ini, saya pikir lebih baik menyiapkan patung fluorid. Zua Wen, menurutku sebaiknya kamu tidak membuang-buang waktumu untuk mengolah kitab suci ini. Itu tidak akan meningkatkan kekuatanmu sama sekali. Sebaliknya, itu akan membuang-buang waktu kultifasimu yang berharga. Zua Wen menatap kitab suci di tangannya tanpa bersuara. Apa yang dikatakan Luo Lingyu masuk akal? Jika itu adalah seorang kultifator biasa, mengolah kitab suci universal langit dan bumi akan menjadi buang-buang waktu. Namun, Zua Wen memiliki batu kata tertinggi. Dia dapat menguasai kitab suci universal langit dan bumi dalam waktu singkat.